Bersama saya, Krisanti Disputar Bandung, Rai Malam, pemirsa demi menjaga sawah dari serangan hama tikus petani di kampung Cibisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung meminta bantuan kepada penyuluh pertanian untuk melakukan pembasmian dengan cara pengasapan pada lubang tikus yang ada di lahan pertanian milik petani. Seperti inilah cara petani dan petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung melakukan pembasmian hama tikus di kampung Cibisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Pasca panen, para petani dan petugas dari Dinas Pertanian melakukan aksi kejar-kejaran dengan hama tikus dengan cara dilakukan pengasapan di lubang hama tikus. Para petani di kampung Cibisoro bersama petugas Dinas Pertanian serta tim hitam, melakukan pengemposan di beberapa lahan sawah warga untuk mengusir hama tikus kami sepagi. Pagi ini kami lakukan sebagai upaya antisipasi terhadap upaya serangan yang cukup besar pada pagi ini. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Nyayan Agustian mengutarakan, dengan menggunakan komposan pengasapan lubang tikus di lahan milik petani, maka hama tikus bisa berkurang. Untuk melakukan pengasapan lubang tikus, Dinas mengerahkan 50 orang petugas. Gerakan pengendalian hama tikus di lahan yang terserang hama tikus tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Sangat banyak, biasanya merusak apa nih Pak? Merusaknya padi. Padi ya? Iya, biasanya kalau musim sudah tanam, mau menjelang hamil, baru tikus itu motongin batang-batang. Para petani pun menyambut antusias gerakan pengkomposan tersebut, pasalnya banyaknya hama tikus menyerang lahan milik para petani dan mengurangi hasil panen hingga mencapai 40%. Gerakan pengkomposan tikus ini dilakukan secara panen agar para petugas dan petani tidak merusak lahan pertaniannya dan sebagian pengendalian hama tikus menjadi lebih cepat. Rezi Tiapra saja, Bandung TV